Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channelku Kori Mama Salza hari ini ceritanya aku mau masak rikuasan pak suami mams jadi pak suami minta dimasakin pepes ayam dan jujur sebenarnya ini baru pertama kali aku bikin pepes ayam walaupun sebelumnya tuh aku sering makan buatan ibuku sebelum mulai memasak, aku panaskan dulu daun pisangnya di atas kompor jadi nanti saat membungkusnya itu daun pisangnya tidak pecah hari ini aku masak 3 menu ya mams untuk menemani si pepes ayamnya jadi aku juga masak tumis jamur dan tempe bacem tempe bacemnya itu ala-ala Yogyakartaan gitu ya mams untuk bahan-bahan tumis jamurnya silahkan di screenshot seperti biasa ditumis sederhana yang simple aja ya mams karena aku masak buat anak-anak juga jadi masakanku ini gak kasih cabai ya mams kalau mams mau silahkan ditambahkan selamat menikmati selanjutnya aku mau masak tempe bacemnya tapi disini aku gak pakai gula jawa ya mams karena gula jawanya pas habis kalau teman-teman ada gula jawa silahkan diganti gula pasirnya itu dengan menggunakan gula jawa rasanya akan lebih enak berikut bahan-bahannya setelah aku potong-potong tempenya aku akan sayat-sayat dulu di kedua bagian tempe jadi nanti bumbunya akan lebih meresap kemudian aku goreng tempenya aku goreng setengah matang aja ya mams jangan terlalu garing haluskan bumbu untuk tempe bacemnya kecuali salam dan serai gunakan sedikit saja minyak goreng untuk menumis bumbunya tumis sampai harum jangan lupa masukkan semua bahan kecuali tempe tambahkan sedikit air setelah semua bumbunya masuk kita cek rasa kemudian masukkan tempe dan aduk sampai rata setelah bumbunya merata dan meresap di seluruh bagian tempe lalu kita angkat selanjutnya aku akan masak untuk pepes ayamnya disini aku gunakan 1 kg ayam dan kebetulan aku punyanya paha semua ya mams bebas silahkan gunakan potongan ayam sesuai selera untuk cabai merahnya aku buang bijinya ya mams karena nanti anak-anakku juga akan makan jadi biar gak terlalu pedas monggo silahkan diatur untuk tingkat kepedasannya sesuai selera oh iya mams di resep lain mungkin ada yang menambahkan kemangi atau tomat hari ini karena aku gak punya kemangi atau tomat jadi aku gak pakai kedua bahan itu aku cuma gunakan salam dan serai aja nanti berikut bahan-bahan untuk pepes ayamnya kita haluskan dulu bumbunya kalau temen-temen mau diulek silahkan ya monggo diulek kalau aku di blender aja ya mams biar cepet kemudian aku akan ungkep dulu ayamnya bersama bumbu yang tadi kalau temen-temen pengen langsung dikukus gitu gak pakai diungkep dulu juga gak masalah ini aku diungkep biar lebih matang aja ya temen-temen soalnya aku khawatir takut masih ada darahnya gitu soalnya ini tuh bagian paha semua oh iya mams berbagi tips nih saat mengungkep ayam untuk pepes kalau bisa sih tidak usah ditambahkan air ya mams karena nanti ayamnya itu akan mengeluarkan air tadi tuh padahal aku tambahkan air cuma sedikit aja mams tapi ternyata malah jadi banyak airnya nanti akan aku ungkep sebentar aja ya mams dan jangan lupa dites rasa oke kita akan memulai membungkus pepes ayamnya jadi pertama aku letakkan daun salam dan serihnya dulu baru kemudian ayamnya dan jangan lupakan bumbunya disini untuk sebagian ayamnya aku tidak gunakan cabenya ya mams karena untuk anak-anak nanti dan yang untuk sebagian lagi aku akan tambahkan cabai rawit merah jadi nanti rasa pedasnya itu dari cabai rawit merahnya ya kemudian kita lanjutkan membungkus sampai selesai oke mams sudah selesai dan siap untuk dikukus untuk mengukus pepes ayamnya kali ini aku menggunakan panci presto ya mams jadi aku pengennya tuh nanti daging ayamnya lembut gitu kukus selama 40 menit dihitung dari bunyi desisan panci prestonya setelah 40 menit matikan kompornya kemudian baru bisa dibuka setelah desisnya itu hilang hari ini hawanya syahdu banget mams jadi dari semalam sampai aku masak ini masih hujan terus sambil menunggu ayamnya selesai dikukus aku bikin kopi susu dulu ya mams alhamdulillah masak-masak untuk hari ini selesai juga kita lihat bareng-bareng ya mams berhasil atau tidak saat daun pisangnya ini dibuka baunya tuh wangi banget mams auto lapar deh pokoknya oke coba kita lihat dalemnya ya mams matang merata gak ya wah mams ternyata dagingnya tuh lembut banget dan ini tuh bener-bener matang sampai ke dalam mungkin karena di presto tadi ya ini beneran wangi banget nih mams aku mau cobain dulu ah mams bismillahirrohmanirrohim hmm joss pokoknya mams alhamdulillah berhasil padahal ini baru pertama kali bikin loh mams tumis jamurnya juga pas dan tempe bacemnya itu gurih dan manis pokoknya tiga menu ini perpaduan rasa yang cocok ya mams selamat menikmati selamat menikmati hmm enak deh tuh kan adik aja doyan banget monggo silahkan dicoba ya mams resepnya dan kalau sudah di-recook jangan lupa untuk DM aku ya hmm terima kasih sudah menyaksikan videoku semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati